Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai berita yang lagi viral Terkait bandara Kuala Namu, Deliserdang, Sumatera Utara yang dijual ke asing Kalau kita melihat beritanya teman-teman, bahwa bandara Kuala Namu ini adalah bandara yang cukup ramai sebenarnya Jadi ada hilir mudik, transportasi, pesawat terbang ini cukup banyak di sana Tetapi ini malah dijual ke asing Sementara ada beberapa bandara yang dibangun oleh masa pemerintahan Joko ini mangkrak dibiarkan Jadi tidak dikelola seperti bandara di Kuala Namu Nah seharusnya menurut saya, bandara yang mangkrak ini harusnya bisa dikembangkan Bagaimana ini bisa maju Tetapi malah yang maju dijual ke asing Nah istilah dijual itu, kalau kita melihat adalah bahasa yang disampaikan oleh Muhammad Saididu Karena sahamnya itu dilepas dari PT Angkasa Pura II itu sebesar 49% Sementara Angkasa Pura II ini sahamnya 51% Jadi menjual saham ke asing sebanyak 49% Namun kalau kita melihat teman-teman Ada sanggahan dari pihak Kementerian BUMN bahwa Melepas saham itu bukan berarti menjual bandara Tetapi ini bentuk kerjasama Ke GMR, sebuah perusahaan berbasis di India Tetapi Angkasa Pura II ini tetap 51% Artinya bandara tetap milik badan usaha, milik negara Jadi tetap milik Angkasa Pura II, bukan milik asing Nah terlepas dari itu semua teman-teman Memang kalau kita melihat Kalau bisa semua aset negara itu Dikerola oleh Indonesia juga Oleh pemerintah Indonesia Atau lembaga swasta di Indonesia Bukan dilepas ke asing Tetapi ini kan dilepas ke asing Inilah yang menjadi sorotan publik teman-teman Walaupun saya lagi pihak Kementerian BUMN mengatakan Ini tidak dijual, ini kerjasama Jadi semacam kerjasama bagi hasil lah Antara Angkasa Pura II dengan GMR Perusahaan yang berbasis di India itu Itu alasan yang disampaikan oleh Pihak Kementerian Badan Usaha, milik negara Nah teman-teman kita juga akan lihat pendapat lain Selain Muhammad Saididu Tetapi ini ada pendapat yang juga menarik dari Politisi di Partai Demokrat Mengenai Bandara Kuala Namu ke pihak perusahaan di India itu Kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil berita dari fajar.co.id Demokrat mengatakan bandara yang dibangun Jokowi Mangkrak Yang rame malah dijual Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat Abdullah Rashid ikut bersuara Atas penjualan 49% saham Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara Abdullah Rashid mengaku heran Beberapa bandara yang dibangun EDR Jokowi Justru mangkrak hingga sepi penumpang Dua bandara itu adalah bandara Kertajati Majelengka, Jawa Barat Dan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalinga, Jawa Tengah Bahkan akibat minimnya peminat Layanan penerbangan di kedua bandara tersebut pun Akhirnya di-stop Kini justru bandara yang selalu rame Seperti Bandara Kuala Namu Dijual ke pihak asing Bahkan pengelolaannya diserahkan ke asing Jadi ini istilahnya dijual Karena memang ketika dilepas itu kan Sama-sama dijual Jual saham Beli saham Jadi jual beli saham Nah Bandara Kuala Namu Ini dijual sahamnya ke asing Jadi sebenarnya tidak salah juga Ketika orang mengatakan Bandara Kuala Namu dijual ke asing Karena sahamnya memang dijual ke asing Tetapi sekali lagi teman-teman Pihak Kementerian BUMN mengatakan Bukan dijual Tetapi kerjasama Antara GMR Perusahaan yang berbahas di India Dengan pihak Angkasa Puradua Tetapi Bandara itu tetap Milik dari Angkasa Puradua Milik BUMN kita Bukan dijual Jadi bukan jual Bandara Tetapi kalau saham lihat memang jual saham kan Jadi saham Kuala Namu Dibeli 49% sahamnya oleh pihak GMR Perusahaan yang berbasis di India Bandara yang dibangun At Jokowi Mangkrak Lah kok Bandara yang rame Mau dijual Kita ini bangsa apa Kapta Abdullah Rasid Di akuniternya At Rasid Abdullah Jumat 26 November 2021 Sebelumnya Deputi Strategis Kebijakan Balitbank DPP Demokrat Yan Harahab menilai Penjualan saham Salah satu objek vital Milik negara Senilai Rp85,6 triliun Itu menjadi indikasi Keuangan negara Dalam kondisi yang tidak baik Menjual saham Senilai Rp85,6 triliun Kata Deputi Strategis Kebijakan Balitbank DPP Partai Demokrat Bahwa keuangan negara Dalam kondisi tidak baik-baik saja Itu pendapat teman-teman Dari Demokrat Ternyata 49 persen saham bandara Kuala Namu Sudah dijual ke pihak asing Jika ini benar Jangan-jangan negara ini Sudah bangkrut Di tangan resim ini Apa begitu? Kata Yan Dikutip Fajar.co.id Di akun twitternya Kamis 25 November 2021 Selama ini Bandara Kebanggaan Masyarakat Sumut Itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Angkasa Pura II Barasero Nah Kalau kita melihat Teman-teman Ternyata memang Angkasa Pura II ini Sudah mengolah Cukup lama Di Bandara Kuala Namu Dali Serdang Sumatera Utara Ini sudah dikelola oleh Angkasa Pura II Kenapa kok Dijual ke asing Apakah tidak Percaya diri Bahwa Angkasa Pura Bisa Mengolah Bandara itu Dan menghasilkan Nah Kenapa harus jual ke asing Ini juga satu pertanyaan Teman-teman Walaupun Pihak Kementerian Tidak setuju Kalau itu Istilahnya dijual Jual Bandara Tetapi kan Ini kan jual saham Jual saham kan Sama dengan jual bandara Jadi ini Adalah istilah saja Teman-teman Jual atau Kerjasama Terserah apa namanya Tetapi yang pasti Pihak GMR Ini memegang Saham 49% Ada pun Pihak asing Yang membeli 49% saham Yaitu GMR Airpods Internasional Yang berbasis di India Walau Angkasa Pura II Tetap memiliki Saham Mayoritas 51% Diketahui GMR Airpods Internasional Merupakan perusahaan Konsorsium Yang terdiri Atas GMR Group Asal India Dan Aeropods The Paris Group ADP Asal Perancis Saat ini GMR Airpods Mengelola New Delhi Indira Gandhi International Airpods Best Airpods In India And Central Asia By Skytrap 2019-2021 2021 Kemudian Hiderabat International Airpods Di India Bidar Airpods Di India Max Tan Sepu International Airpods Di Filipina Serta Tengah Mengelola Gua International Airpods Di India Vsaka Patnam International Airpods Di India Dan Krete International Airpods Di Yunani Nah itu teman-teman Berita mengenai Bandara Kuala Namu Yang dikuasai oleh Asing Oleh GMR Perusahaan yang berbasis Di India Yang memiliki saham 49% Sementara Angkasa Pura 2 Memiliki saham 51% Jadi Memang Angkasa Pura 2 Dimiliki Indonesia Tetapi Pengelolanya Ini bukan Indonesia Dikelola oleh Asing Karena memiliki saham 49% Maka Jangan salah Kalau Muhammad Syedidu Kemudian Politisi Partai Demokrat Mengatakan Bandara dijual Ke asing Walaupun Yang dijual Itu sahamnya Kan sama saja Menjual saham Sama menjual Bandara Kan menurut saya Kan sama saja Artinya Dikelola oleh asing Walaupun Pengelolaannya Itu 25 tahun Luar biasa Teman-teman itu Padahal Jokowi Kurang beberapa Tahun lagi Ini sudah Tidak menjadi presiden Tetapi Pengelolaan Kuala Namu Ini sudah Dipegang oleh asing Sama dengan Freepot itu Teman-teman Jadi Freepot Itu kan Tambang emas Di Papua Yang Dikelola oleh asing Dan sampai sekarang Tidak bisa lepas itu Freepot itu Di taman asing Nah Sama dengan Kuala Namu Angkasa Pura II Itu Kontrak 25 tahun Tetapi ini kan Suatu saat Bisa diperpanjang Setelah 25 tahun Berarti nanti kan Sulit lepas-lepas Dari pemerintahan Indonesia Jadi Objek vital Seperti bandara Menurut saya Lebih tepatnya Dikelola oleh Orang Indonesia sendiri Oleh badan usaha Milik negara Seperti Angkasa Pura II Yang sebelumnya Memang sudah Dikelola oleh Angkasa Pura II Kenapa kok Dijual ke asing Ini yang menjadi Pertanyaan publik Teman-teman Padahal Ini objek vital Dimana ini Bisa keluar masuk Orang luar negeri Ke Indonesia itu Lewat bandara itu Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih